Terima kasih Sampai di tempat tersebut bersama Nabi Sulaiman Lalu kata Nabi Sulaiman Akan tiba suatu masa Dimana ada seorang Nabi Yang akan datang di tempat ini Ada seorang Nabi yang sangat mulia Yang akan hadir di tempat ini Lalu kata Tuba Harari Apakah dia lebih mulia darimu ya Nabi Allah Kata Nabi Sulaiman Ya, bahkan seandainya Aku bisa menjumpainya Maka aku akan senang Di saat aku bisa mengikat tali sepatunya Nabi Sulaiman Dirindukan untuk bisa mengikat tali sepatunya Nabi kita Nabi Muhammad S.A.W Sehingga mendengar apa yang disampaikan oleh Apa yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman Tuba Harari Muncul rasa cinta kepada Rasulullah Sebelum jumpa dengan orangnya Akhirnya beliau Meminta izin kepada Nabi Sulaiman Untuk diizinkan tinggal di tempat tersebut Untuk menanti datangnya Nabi Muhammad S.A.W Sehingga akhirnya Beliau pun mempersiapkan Mempersiapkan kedatangan Nabi Dengan cara membangun rumah-rumah Beliau membuat satu perkampungan Dia bangun rumah semua sama Kecuali ada satu rumah paling istimewa Ini rumah tingkat Rumah bertingkat Yang lainnya tak ada yang tingkat Setelah itu Setelah itu ada Ketika rumah sudah siap sedia Dia panggil orang-orang yang ada di sekitar daerah tersebut Untuk tempatkan rumah-rumah yang ada di situ Orang senang Siapa tak senang rumah Apa rumah Apa kalau kita Indonesia kata gratis Di sini apa Free 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 Rumah free Jadi orang kasih rumah cuma-cuma Tanpa ada Cuma-cuma Free Jadi Apa Dia tempatkan Mereka senang Cuma mereka bertanya-tanya Kenapa semua rumah sama Kecuali satu rumah ni Paling bagus lagi Ada rumah satu rumah paling Bertingkat Dan dia paling bagus Dibanding rumah yang lain Akhirnya Kata Tuba Al-Harari Itu memang rumah saya bedakan Kenapa Karena rumah itu saya siapkan Untuk Nabi akhir zaman Iaitu Nabi Muhammad SAW Belum jumpa orangnya Tapi sudah ada rasa cinta Sangat berharap Kita bisa jumpa Nabi Sangat berharap Untuk bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW Sehingga akhirnya Subhanallah Bertahun-tahun dia nanti Bertahun-tahun dia nanti Ternyata Nabi tak datang-datang Sampai akhirnya Ketika Tuba Harari Sudah semakin tua Dia rasa ajal dia Sudah dekat Dan dia rasa Dia macam tak jumpa Dengan Rasulullah Sehingga akhirnya Dia menulis surat wasiat Surat wasiat Dia kata dalam surat tersebut Dia menyerahkan rumah ini Adalah untuk Nabi Muhammad SAW Dan dia berpesan Kepada cucunya Jika suatu hari nanti Ada di antara mereka Yang berjumpa Dengan Nabi Muhammad SAW Agar menyampaikan Surat tersebut Bertahun-tahun 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 Sampai tiba suatu masa Dimana Nabi Muhammad SAW Diperintahkan oleh Allah Untuk hijrah ke kota Madinah Lalu Nabi pun berhijrah Ke kota Madinah Ketika masuk ke kota Madinah Nabi Semua sahabat Nabi Orang-orang Ansar Saat itu menyambut Kedatangan Nabi Dengan rian gembira Mereka Inginkan Nabi itu Berhenti di rumahnya Sehingga semua orang Berbuat Ada menarik Tali kekang Unta itu Untuk ditarik ke rumahnya Lalu Nabi kata Tak Jangan tarik Biarkan Unta ini Memilih Dimana tempatnya Sehingga akhirnya Subhanallah Unta itu berhenti Di satu rumah Yang kita semua tahu Rumah siapa? Abu Ayyub Al-Ansari Jadi seorang sahabat Nabi Yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari Abu Ayyub sangat bergembira Siapa tak berharap rumahnya Didatangi oleh Rasulullah SAW Sehingga akhirnya Beliau pun merasa Sangat senang Dia tempatkan Rasulullah Di ruang atas Rumah beliau tingkat Rasulullah Dia diminta Untuk naik Ke tempat Ke atas Ke atas rumah Ke lantai atas Dan Rasulullah kata Tak Nanti karena Akan banyak orang Sering datang Untuk jumpa Rasulullah Kalau Rasulullah di atas Tentu nanti Kedatangan para tamu ini Akan mengganggu keluarga Sehingga Nabi Tak mau di atas Nabi pilih tempat di bawah Setelah itu Setelah Nabi tinggal bersama Asalnya Abu Ayyub Al-Ansari Nabi berkata kepada Abu Ayyub Fai Abu Ayyub Mana surat wasiat dari kakekmu Mana surat wasiat dari kakekmu Ternyata rupanya Abu Ayyub Al-Ansari ini Adalah keturunan Dari Tubala Harari Jadi dia adalah cucu Dari Tubala Harari Dari cucu berapa tingkat Jauh Subhanallah Abu Ayyub terperanjat Subhanallah Rasulullah tahu Tak ada yang tahu Surat wasiat itu Saya tak pernah cerita Rasulullah Allah kabarkan Kata Nabi Allah tampakkan pada saya Surat dari Tubala Harari Untukku Yang diberikan kepada Rasulullah Ternyata isinya adalah Bahawa Beliau ingin Mempersembahkan rumah ini adalah Untuk Nabi kita Nabi Muhammad Subhanallah Jauh Tubala Harari Tak dapat nekmat Untuk bisa menjadi Umat Nabi Tapi dia punya cinta Tapi apa buahnya Dari cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Menjadikan Atau menjadi Pembelanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi terkadang Kita tak kita sadari Kebaikan yang kita lakukan Kebaikan kita Ini bisa saja Nanti akan turun Kepada anak keturunan kita Akan sampai Saat ini kita berjuang Mungkin berjuang Di sini adalah Berjuang untuk Mendidik umat Agar kenal Baca Al-Quran Agar mengerti ilmu Fikir dan sebagainya Mungkin saat ini Anak kita tak semuanya Bisa ikut bersama kita Di sini Tapi khususan Bila Bisa kita berjuang Untuk membela agama Allah Akan ada keberkahan Yang adakan Allah berikan Mungkin kita tak sampai Alim Tapi mungkin kita Bisa saja punya Anak orang Alim Tapi mungkin Anak kita pun Tak menjadi orang Alim Bisa saja kita Allah berikan kita Cucu orang Alim Jadi insyaAllah Akan selalu ada Buah dari kebaikan Yang kita berikan Maka Belajar dari itu Ba'al Harari Selalu sambungkan hati Dengan Nabi Muhammad Selalu sambungkan Urusan kita Dengan Rasulullah S.A.W Maka insyaAllah Berkahan akan sampai Kepada anak keturunan kita Baik Jadi Itu sekilas Artinya Yang bertakur besar Makna menjadi umat Nabi Muhammad S.A.W Kerana Nabi adalah Nabi yang memang Sangat dicintai oleh Allah S.A.W Nabi yang sangat Dimuliakan oleh Allah S.A.W Dibedakan Bahkan sebelum Nabi datang Sebelum Nabi Diciptakan oleh Allah Ternyata cahaya Rasulullah Sudah ada Bahkan Nama Rasulullah Sudah tertulis Di surga Bahkan dikatakan Dalam suatu kisah Nabi Adam Ketika beliau Dikeluarkan dari Surga Beliau diturunkan Ke bumi Beliau selalu Menangis Selalu menangis Memohon ampun Kepada Allah Apa doanya Nabi Adam Dalam Al-Quran Doa Nabi Adam Memohon ampun Kepada Allah Ada ingat Rabbana Zalamna Anfusana Wa illam Taghirlana Wa tarhamna Lanakunanna Mina khasirin Ketika diturunkan Ke bumi Beliau merasa Sangat menyesal Karena Merasa Telah Melakukan Suatu perbuatan Yang menjadikan Allah murka Kepadanya Beliau selalu Menangis Memohon ampun Kepada Allah Dan itu termasuk Di antara doa Beliau adalah Rabbana Zalamna Anfusana Wa illam Taghirlana Wa tarhamna Danakunanna Minal khasirin Tapi subhanallah Setelah beberapa lama Nabi Adam Terus memohon Ampun kepada Allah Allah mengampuni Tetapi Nabi Adam Masih merasa Belum Masih belum Sempurna dalam Memohon ampun Sehingga akhirnya Nabi Adam Teringat Nabi Adam Teringat Teringat Akan satu Nama Yang pernah Beliau baca Ketika beliau Berada di dalam Surga Satu nama Yang pernah Beliau baca Ketika dalam Surga Sehingga akhirnya Beliau pun Meminta ampun Kepada Allah Dengan menyebut Nama tersebut Siapa? Iaitu namanya Nabi Muhammad Rasulullah 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 Jadi Dia berdoa Mohon ampun Kepada Allah Dengan membawa Nama Rasulullah 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 Saat itu pun Allah Beri langsung Ijabah Kepada Nabi Adam Lalu Allah Tanya Dari mana Engkau tahu Nama ini Kata Nabi Adam Ketika aku Pertama kali Engkau ciptakan Ya Allah Dan ketika Mataku Kau buka Ketika pertama kali Aku membuka Mataku Maka aku melihat Ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Jadi pertama tulisan itu Yang nampak di matanya Nabi Adam Ketika beliau Beliau ada dalam Surga Nabi belum hadir Tapi Allah Sudah muliakan Sehingga Karena begitu Besar Allah Bahkan sampai dikatakan Allah tak akan Menciptakan bumi Kalau bukan karena Rasulullah Sallallahu Sehingga karena Besarnya cinta Allah Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Maka menjadi Suatu kewajiban Bagi kita Bagi siapapun Yang ingin Sampai kepada Allah Bagi siapapun Yang ingin Bisa mendapatkan Cinta dari Allah Subhanahu Bagi siapapun Yang ingin Mendapatkan Surganya Allah Maka pintu kita Melalui Nabi Muhammad Sallallahu Dan jangan kata Ini syirik Tak ada syirik Tak ada syirik Mengagungkan Nabi Muhammad Setinggi-tingginya Tak ada syirik Karena setinggi-tingginya Kita mengagungkan Nabi Muhammad Kita tak pernah kata Nabi Muhammad Tuhan Kita tahu Tuhan kita adalah Allah Akan tapi Kita kata Nabi Muhammad Menjadikan kita Sampai kepada Allah Subhanahu Ada sebagian orang Tak senang Jika kita terlalu Agungkan Rasulullah Dia kata Tak boleh kultuskan Nabi Muhammad Tapi kita kata Kita tak kultuskan Nabi Muhammad Nabi Muhammad Kalau kita kultuskan Sangat pantas Kita agungkan Beliau Kita puji Akan tapi Kita tak pernah kata Beliau adalah Tuhan kita Beliau adalah Nabi Muhammad Utusan Allah Yang sangat dicintai oleh Allah Dan siapapun ingin masuk surga Tidak bisa kecuali melalui pintunya Rasulullah S.A.W Sehingga karena itulah Dan ini dikukuhkan oleh Allah S.W.T Dikukuhkan Bagaimana Allah berfirman Dalam Al-Quran Apa kata Allah Allah berpesan kepada Nabi Muhammad S.A.W Ya Muhammad Katakan kepada umatmu Jika kalian cinta kepada Allah Maka katakan Ikuti aku Artinya kita diperintahkan oleh Allah Untuk mengikuti Nabi Muhammad S.A.W Tak akan sampai kita untuk bisa Kepada Allah Kecuali Dengan kita mengikuti Nabi Muhammad S.A.W Dan tak akan mampu kita Untuk mengikuti Nabi Muhammad Kecuali Jika di dalam diri kita Ada cinta kepada Rasulullah S.A.W Sehingga menumbuhkan Rasa cinta ini Menjadi suatu kewajiban Lagi bagaimana cara kita Untuk menumbuhkan Rasa cinta ini Cinta tak datang Dengan serta-merta Cinta datang dengan sebab Orang tak kenal Tak akan bisa cinta Dengan kata berpatah Tak kenal Maka tak tayang Tak tayang Maka tak cinta Kalau tak cinta Tak bisa nikah Kita tak lanjut Macam sini Jadi dari kenal inilah Mengenal Nabi Muhammad S.A.W Sehingga penting Bagi kita untuk Mengenalkan anak-anak kita Zaman-zaman sudah Semakin jauh dari Rasulullah Banyak orang sudah Tak kenal lagi dengan Nabi Muhammad Sehingga makanya Kenapa para ulama-ulama kita Mereka membuat Acara-acara Kegiatan-kegiatan Yang tujuannya adalah Menyambungkan umat Dengan Nabi Muhammad Sehingga akhirnya Kenapa Zaman-zaman Jauh setelah Zaman dari Nabi Muhammad Tiba-tiba Ada acara Maulid Nabi Muhammad S.A.W Mereka kata Ada sebagian orang Kata ni Bid'ah Ni sesat Tak pernah dilakukan Nabi Kenapa Nabi harus Ada maulid Tak perlu Nabi mengadakan Maulid Nabi Tapi kita Tak bisa langsung Katakan Kalau yang tak dilakukan Nabi semuanya Adalah Bid'ah Tak Memang Nabi tak lakukan Nanti mereka kata Nabi tak lakukan Sahabat tak lakukan Macam mana sahabat Nak mengadakan Acara maulid Nabi Sahabat Nabi Tak mungkin mengadakan Acara maulid Nabi Karena Nabi ada Di hati mereka Nabi ada Di perilaku mereka Bahkan setelah Nabi wafat pun Semua yang diajarkan Nabi tak lepas Dari sahabat Nabi Muhammad S.A.W Mereka selalu Bersama Rasulullah Jadi mereka Belum butuh Untuk mengadakan Acara maulid Nabi Akan takfih Acara maulid Nabi Ini kapan Ada riwayat Mengatakan Bahwa acara maulid Nabi Dilaksanakan Dia adakan Ini adalah Di masa Sah Salahuddin Al-Ayubi Kalau tak ada salah Kalau kita Tak salah silap Ada khilaf Ada banyak Ajak riwayat Tapi ada satu Kisah mengatakan Di masa Imam Salahuddin Al-Ayubi Imam Salahuddin Al-Ayubi Ini adalah Pahlawan Dalam Islam Beliau yang Mengalahkan Yang menguasai Palestine Dari tangan Musuh-musuh Allah Dia belum Memerdekakan Palestine Pada masa itu Kenapa Salahuddin Al-Ayubi Dikatakan Beliau yang mengatakan Pertama kali maulid Nabi Ini adalah Diadakan oleh Imam Salahuddin Al-Ayubi Dikata pada masa itu Orang-orang ini Ketika melawan Musuh Allah ini Sudah mulai Macam Tak ada Apa ya Spirit Tak ada spirit Mereka sudah Macam Sudah Tak ada semangat Tak macam Sahabat Nabi Kita dengar Kisah Rasulullah Dan para sahabat Bagaimana ketika Mereka berperang Bersama Rasulullah Kalau kita baca Sejarah Nabi Kita akan tahu Semua peperangan Yang dilakukan oleh Rasulullah Dan para sahabat Tak pernah seimbang Musuh ketika Dalam perang badar Musuh 3 Musuh seribu orang Nabi kita Cuma 313 orang Dalam perang Ubud Musuh 3 ribu orang Nabi kita Dalam rombongan Seribu orang saja Itu pun akhirnya 300 orang Dari orang munafik Berbelap Mereka keluar Dari barisan Sehingga tersisa 700 orang saja Selalunya macam itu Tak pernah imbang Ketika perang khandak Pun macam itu Musuh berapa puluh ribu Nanti macam itu Selalu Tak ada Umat Islam Tak pernah ada Separuh daripada musuh Tapi kenapa Kita selalu menang Selalu menang Umat Islam Tak pernah kalah Hanya dalam kitah Perang Uhud Ada kekalahan Sebenarnya bukan kalah Awalnya umat Islam menang Hanya karena ada sahabat Yang tak dengarkan Pesan Rasulullah Rasulullah kata Jangan turun Macam mana pun Keadaan di bawah Jangan turun Kepada pemanah Pemanah berada Di tempat paling tinggi Nabi kata Macam apapun yang kau lihat Di bawah Jangan turun Mereka turun Akhirnya oleh Allah Dihukum Ketidakpatuhan mereka Kepada Rasulullah Ini oleh Allah Ditegur Karena sahabat ini adalah Orang yang terdekat Dengan Nabi Dan mereka pun Dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga akhirnya Allah tegur mereka Allah berikan kekalahan Kenapa? Buah tidak patuh Kepada Rasulullah Tapi aslinya tak kalah Aslinya tak kalah Bahkan kalau dikatakan pun Orang kafir tak bisa dikatakan menang Karena jumlah orang yang meninggal Antara orang muslim dan orang kafir Hampir seimbang Dan orang kafir pun Tak ada ambil harta rampasan perang Jadi sebenarnya tak ada kekalahan Bagi umat Islam Dan tak ada kemenangan Bagi orang kafir Hanya seakan-akan nampak Pada masa itu Pada perang Uhud Macam orang Islam itu kalah Tapi sebenarnya tak kalah Jadi dalam peperangan itu Selalu Rasulullah menguasai Kenapa? Karena di hati mereka Para sahabat Nabi Mereka tak takut mati Bahkan mereka mencari kematian Bagaimana kita mendengar Ada seorang laki-laki Datang kepada Rasulullah Ya Rasulullah Kakiku pinjang Apakah aku tak boleh ikut perang? Kata Nabi Muhammad Tak, karena kakimu pinjang Kau tak ada kewajiban untuk berperang Tapi Ya Rasulullah Demi Allah katanya Aku ingin ikut berperang katanya Karena aku ingin melangkahkan surga Dengan kakiku yang pinjang Lihat Kematian dicari oleh mereka Para sahabat Nabi Tak takut mati Karena bagi mereka matinya Ada satu yang dirindukan Mereka mencari kematian Sehingga maka orang musuh Musuh Allah itu Tak akan pernah bisa menang Melawan umat Islam Kenapa? Karena musuh Allah takut mati Mereka takut meninggalkan dunia Sedangkan umat Islam Mereka berperang Sampai titik darah Penghabisan Kenapa? Mereka mengejar surga Allah Dan mereka mencari Ridanya Allah Mencari ridanya Nabi Muhammad Tapi semakin jauh Dari Rasulullah Semakin banyak orang Tak lagi kenal dengan Nabi Muhammad S.A.W Sehingga ada banyak tujuan Ada banyak gharat Ada banyak tujuan Dari hati Di hati orang-orang muslim Ketika mereka peperangan Ada tujuannya dunia Ada tujuannya hanya Untuk mencari gelar Pahlawan dan sebagainya Sehingga melihat Kondisi macam itu Syekh Salahuddin Al-Ayubi Merasa sangat Apa Rasa susah lah Kenapa umat sekarang Semakin lemah Kenapa umat tak kuat Macam para sahabat Nabi Muhammad Padahal kita punya musuh Kita melawan musuh-musuh Allah Sehingga dari situ Beliau mempelajari Kenapa ada perbedaan Rupanya beliau melihat Boleh menjadi pembeda Antara sahabat Dengan zaman Setelahnya adalah Sahabat punya ikatan kuat Dengan Rasulullah Karena mereka duduk Bersama Nabi Mereka melihat Nabi Mereka kenal Nabi Mereka tahu Nabi Mereka hidup sehari-hari Bersama Rasulullah Sehingga makanya Artinya apa Maka umat Kenapa semakin melemah Karena banyak umat Sudah tak lagi kenal Dengan Rasulullah Umat semakin banyak Tak tahu dengan Rasulullah Kita sudah banyak Meninggalkan sunnah Nabi Bahkan kita sudah banyak Meninggalkan gaya hidupnya Rasulullah S.A.W Sehingga karena itulah Kita semakin lemah Lemah dalam ibadah Lemah dalam berjuang Sehingga makanya Kunci untuk kita Bisa semakin kuat Selalu semangat adalah Kenali Nabi kita Pelajari sejarah Rasulullah Itu cara kita Untuk mencari cinta Rasulullah S.A.W Cara kita untuk bisa Mencintai Nabi Sehingga dari situlah Syekh Salahuddin Al-Ayubi Memerintahkan kepada Orang alim Yang ada saat itu Untuk membuat Sejarah ringkas Nabi Muhammad S.A.W Untuk dibacakan Di dalam satu majlis Sejarah yang tak panjang Panjang sangat Sejarah ringkas Menjangkup inti sari Dari perjalanan hidupnya Nabi Muhammad S.A.W Sehingga akhirnya Subhanallah Ketika maulid Pertama kali Diadakan Ketika sejarah Rasulullah dibacakan Mereka semua Merasa tersentuh Terlalu sangat Mereka merasa Diingatkan kembali Ya Allah Macem ini Rasul kami Seperti inilah Rasulullah S.A.W Sehingga semua Yang hadir pun Merasakan ada Rasa haru Rasa rindu Maka subhanallah Dalam satu kisah Dalam riwayat Dikatakan ketika Mahalul giyam Ketika mahalul giyam Sebenarnya bukan Suatu hal yang Ini ya Cuma memang Ada yang menceritakan Bahwasannya ketika Mahalul giyam Rasulullah hadir Dalam perkumpulan tersebut Sehingga ada orang Yang bisa melihat Rasulullah dengan matanya Ada yang tak bisa Nampak dengan mata Kepalanya Tapi dia bisa Merasakan mencium Baunya Ada yang tak bisa Mencium baunya Tapi ternyata Bisa merasakan Bahwa Rasulullah hadir Saat itu Itunya semua Merasakan sambung Dengan Rasulullah Kalau masalah ini Masalah apakah Rasulullah bisa hadir Di maceris-maceris kita 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 memohon Kepada Allah Ya karena tak mustahil Karena termasuk Apa Rasulullah Mengatakan ya Kalau barang siapa Yang berjumpa Dengan Rasulullah Artinya Rasulullah bisa Berjumpa kita Dalam keadaan kita Bermimpi Tidak Atau dalam keadaan kita Bangun Tapi ya Subhanallah Kita jangan terlalu Merasa Kalau ketika Sekiam Ada Rasulullah Kita siapa Kita bukan siapa-siapa Tapi kita pun berharap Seandainya kita pun Tak ada Rasulullah Belum bisa Benar-benar hadir Dalam majlis kita Tapi usahakan hati kita Pun bersama Rasulullah Itu yang paling penting Karena kalau nanti Kita rasa ada Rasulullah Takut Takut ada sombong Di hati kita Karena Subhanallah Kita tak boleh langsung Merasa punya makam Rasulullah Hadir bersama saya Kita Kita Orang siapa Kita Kita tak punya amal banyak Sunnah Nabi pun Masih banyak kita langgar Janganlah kita terlalu besar Cakap urusan masalah ini Ini adalah sir Seandainya pun Ada orang merasakan Jumpa dengan Nabi Muhammad Atau bisa duduk Dalam keadaan tidur Atau dalam keadaan Bangun bertemu Rasulullah Ini sir Rahasia Tak boleh kita obral Kecuali untuk masalah hati yang lebih penting Jadi tak boleh orang itu Gampang-gampang cerita Saya jumpa Nabi Saya jumpa Nabi Saya jumpa Nabi Jumpa Nabi bukan untuk Suatu kesombongan Jumpa Nabi ini adalah Satu rahasia khusus Antara kita dengan Rasulullah S.A.W Jadi kalau orang mengenal Makna semua Berjumpa dengan Rasulullah Ini adalah ujian Seberapa besar kita bisa menjaga Dan jumpa Nabi Jangan senang Kalau hanya jumpa sekali Bagi siapapun yang jumpa Nabi Maka jaga rahasia ini Dan minta kepada Allah Jangan hanya sekali Kalau bisa setiap malam Kita jumpa dengan Rasulullah Harus macam itu Sehingga makanya Jangan gampang cerita-cerita Kalau kita cerita Nanti lihat Apa yang muncul Sombong Masya Allah Dijumpa Nabi Dijumpa Nabi Dijumpa Nabi Tak baik Tak boleh orang banyak cerita Kecuali Macam kisahnya Imam Syafi'i Dengan Imam Ahmad bin Hambal Imam Ahmad Imam Syafi'i Cerita kepada muridnya Wahai muridku Sampaikan kepada Imam Ahmad bin Hambal Bahwasanya Rasulullah Berkirim salam Alah macam itu Sampaikan ada pesan Mungkin ibu-ibu Subhanallah dia mimpi Mungkin Subhanallah Rasulullah kirim salam Untuk saya Masya Allah Semoga Tak apa yang tak ingin Itu macam boleh Tapi tak boleh Mimpi Rasulullah Alhamdulillah Nanti sombong kita Jaga Jaga Karena para ulama kita Ketika mereka mimpi Nabi Bukan untuk pamer Bukan untuk sombong Ini adalah sirah Mereka jaga Dan mereka sobar harap Supaya ini tak menjadi Pertemuan terakhir Dan ini berat Ini berat Ujian berat Bagi sedap orang Kalau orang tak kuat Hati-hati Nah itulah Usaha para ulama kita Bagaimana mereka Untuk bisa menjaga hubungan Membangun hubungan indah Dengan Rasulullah S.A.W Makanya Fattabi'uni Kata Allah Ikuti Maka ikuti Nabi Muhammad S.A.W Dengan mengenal beliau Dengan mencintai beliau Maka apa yang akan kita dapatkan Balasan apa yang akan Allah berikan Bagi siapapun yang mengikuti Nabi Muhammad S.A.W Yuhbibkumullah Lihat Allah akan mencintai kita Balasannya luar biasa Cinta Allah Kalau seorang hamba mencintai Allah Itu suatu kewajiban Tapi kalau seorang hamba dicintai Allah Itu adalah suatu kenikmatan yang luar biasa Yuhbibkumullah Lihat Balasannya besar Yuhbibkumullah Dan apa lagi Dan apa lagi Dua balasan yang sangat-sangat luar biasa Allah akan mencintai kita Dan mengampuni semua dosa kita Kalau kita sudah mendapatkan dua perkara ini Bagaimana kita tak dapat syafaat Rasulullah Kita akan dapat syafaat Nabi Dan kita akan bisa mendapatkan surganya Allah S.W Yuhbibkumullah Cinta Allah Cinta Allah Subhanallah Makanya penting kita Lalu kenapa Allah berintahkan kita Untuk mengikuti Nabi Muhammad S.A.W Apa faedahnya Allah berfirman Dalam Al-Quran Laqad kanalakum fi rasulillahi uswatun hazanah Dalam diri Nabi ada uswah hazanah Bagi siapa Limangkana yarjullaha Wal yawmal akhir Wadhakarallaha Gathirah Bagi siapa Allah menjadi uswatun hazanah Bagi siapa Nabi akan menjadi uswah Bagi orang yang banyak mengingat Allah Bagi orang yang selalu berfikir untuk hari akhir Wadhakarallaha gathirah Yang mengharapkan rahmat Allah Yang selalu mengingat Allah Yang selalu memikirkan urusan akhirat Inilah Yang akan bisa mengambil Uswah dari kekasih kita Nabi Muhammad S.A.W Sehingga kata Nabi itu adalah uswah Sehingga apapun kita Siapapun kita Kalau kita ingin menuju Allah Maka belajarlah kita dari caranya Rasulullah S.A.W Kata Nabi Allah Yang mendidik Rasulullah S.A.W Allah ciptakan Nabi tanpa ada kesalahan Nabi maksum Dan Allah berikan kemudahan kepada kita Untuk mengikuti Nabi Muhammad S.A.W Di dalam Al-Quran Kalau kita membaca firman Allah S.A.W Laqadja'akum rasulun min anfusikum S.A.W Dia lupa Azizun alaihima anittum Harisun alaikum Bil mu'minina ra'ufur rahim Subhanallah Semua ayat tentang Nabi Muhammad itu Selalu sambung menyambung Laqadja'akum rasulun min anfusikum Ini adalah nekmat dari Allah S.A.W Telah datang kepada kalian Seorang utusan Min anfusikum dari golongan kalian Artinya sama-sama manusia Dan ini adalah kasih sayang Allah kepada kita Allah jadikan Nabi Muhammad itu dari golongan manusia Bukan Nabi, bukan malaikat, bukan jin Tidak, dari manusia Kenapa Allah ciptakan dari manusia Allah tahu tabiatnya manusia Kita manusia ini senang Jika ada sama keserupaan Macam kita kalau pergi umrah InsyaAllah semua dah pergi umrah Kalau belum semoga Allah mudahkan tu yang umrah Haji umrah Kalau kita lagi sedang di sana Tiba-tiba subhanallah Kita lagi sembahyang di masjidil haram Kita gilar sejadah Kita duduk Tiba-tiba ada orang lagi duduk sebelah kita Setelah itu kita rasa ni muka-muka Muka-muka Asia lah Hidungnya agak masuk sikit Kalau orang-orang harapkan dia hidung wancong-wancong Ni nampak hidung ni hidung kita lah ni Kita sabar kan InsyaAllah Assalamualaikum Dari mana? Saya dari Malaysia Haa Malaysia? Lah lihat Senang kita Semangat kita untuk tanya-tanya Kenapa? Sama-sama Malaysia Ada serupa Saya pun macam tu Kadang duduk pun dari mana? Indonesia Indonesia di mana? Ternyata cerbon Haa sama Lebih senang lagi kita Jadi manusia tu punya Ciri-ciri Dia senang jika ada serupa Makanya karena itulah Allah buat Nabi tu dari sama manusia Kalau Allah ciptakan Nabi dari malaikat Apa kita kata? Ketika kita melihat Nabi ahli ibadah Bagaimana Nabi senang dengan solat Coba Kita dengar kisah bagaimana Rasulullah solat Ada seorang sahabat Ikutkan solat Rasulullah Satu rokaat Waktu itu Rasulullah Baca surat Al-Baqarah Seorang sahabat Ikut solat di belakang Rasulullah S.A.W Setelah baca surat Al-Baqarah Dibikir surat Al-Baqarah selesai Rasulullah Nak rukuk Ternyata tak Rasulullah lanjut lagi Surat Al-Imran Selesai surat Al-Imran Dia tunggu lagi Jangan-jangan Rasulullah ni nak rukuk Abis Imran Tak Rasulullah lanjut lagi Surat An-Nisa Setelah itu tunggu lagi Sahabat ni Jangan-jangan An-Nisa ni selesai Dia nak lanjut Tak Rasulullah Al-Ma'idah Al-Ma'idah dulu ya Al-Ma'idah Jadi Lima jus Rasulullah Baca dalam satu rokaat Maka kita pernah kenal Dengarkan Rasulullah jika solat Kaki beliau sampai bengkak Tak beliau rasa Tak macam kita Kita jika nak solat Kerasa semua Kaki kita sakit Lutut kita sakit Tapi kalau kita belanja Sembuh Tak nyakit kita ni orang Sakit Kalau dah belanja Macam kita soping-soping Macam jalan tu Kadang hilang sakit Tapi kalau lagi ibadah Ada saja yang kita rasa Rasulullah macam tu Cuba Tapi kalau kita tahu Misalnya Rasulullah Malaikat Wajarlah Rasulullah Solat macam tu Dia malaikat Kita akan kata macam tu kan Tapi sekarang kita dengar Rasulullah Solat macam tu Apa kata kita Ya Allah Jauhnya Sama-sama manusia pun Emang tak bisa sama Dengan Rasulullah Subhanallah Maka ni Allah dimudahkan Supaya kita tahu Rasulullah Ahli ibadah Rasulullah Rasulullah bisa merasakan Amarah Rasulullah bisa merasakan Sedih Rasulullah bisa merasakan Senang Rasulullah bisa bercanda Rasulullah bisa tertawa Rasulullah bisa menangis Rasulullah sama dengan kita Tapi dibedakan Kenapa? Karena Rasulullah Dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi sama-sama manusia Supaya apa? Agar mudah Bagi kita untuk mengikutinya Jadi kurul kami Al-Habib Abdullah Baharun Berkata Beliau kata Jadi Allah ceritakan Nabi itu Dari golongan kita Supaya mudah Bagi kita Untuk meniru Rasulullah S.A.W Berat Berat Apa yang dirasa Oleh Rasulullah Dari apa Yang dirasakan Oleh umat Jadi setiap Rasa susah kita Setiap Apa yang memberatkan Umat Rasulullah Berasa lebih berat lagi Jadi yang dirasa Oleh kalian itu Rasulullah itu Merasakan sangat berat Rasulullah menangis Melihat ada Seorang anak yatim Yang ditinggal oleh Orang tuanya Yang merasa sedih Rasulullah menangis Melihat ada Sahabat lapar Rasulullah menangis Pada Rasulullah sendiri pun Sering kelaparan Rasulullah Allah Ingin menunjukkan Kepada kita Begitu besar Kasih Rasulullah Kepada kita semua Rasulullah bisa Bersabar untuk dirinya Tapi Rasulullah Sering menangis Untuk umatnya Ada suatu kisah Seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Bernama Abu Dujana Sahabat Abu Dujana Ini adalah Seorang sahabat Yang Masya Allah Beliau selalu Duduk bersama Rasulullah Sallallahu Bila tu selalu Senang Salah berjamaah Bersama Rasulullah Setiap dia duduk Bersama Rasulullah Satu hari Rasulullah tu Berapa kali melihat Abu Dujana tu Selalu setelah Salat subuh Abu Dujana tu Bergegas keluar Dari masjid Satu kali Dua kali Tiga kali Nabi kita tu Orang yang sangat Perhatian kepada Segala hal Semua Nabi perhatikan Anak kecil Orang lemah Orang fakir Semua Nabi perhatikan Termasuk Nabi pun Merasa hairan Kenapa ada sahabat beliau Yang bernama Abu Dujana Setiap subuh Biasanya selalu duduk Bersama Rasulullah Minta Setelah salam Dia cepat-cepat pulang Setelah salam Dia cepat-cepat pulang Setelah salam Dia cepat-cepat pulang Sehingga akhirnya Rasulullah tanya kepada Abu Dujana Suatu hari Begitu Abu Dujana Balik Rasulullah panggil dia Wahai Abu Dujana Kenapa kau selalu Terburu-buru Untuk pulang Kenapa kau selalu Cepat-cepat pulang Kau tak ada hajat Dengan Allah ke Kau tak ada hajat Dengan Allah ke Sehingga selesai sekolah Kau langsung pergi Apa jawab Abu Dujana Dia nangis Ketika Rasulullah Kata macam tu Ya Rasulullah Hajatku banyak Hajatku banyak Kepada Allah Tapi kenapa kau selalu Cepat pulang Kata Rasulullah Aku ada sebab Ada sebab yang sangat penting Yang menjadikan aku ini Harus segera pulang Apa sebabnya Kata beliau Ya Rasulullah Kami keluarga fakir Kami keluarga fakir Kami ini selalunya Sering kelaparan Saya punya anak-anak pun Sering kelaparan Dan anak kecil Anak budak Terutama orang Kalau udah lapar Udah lapar Di macam kurang makan Hari ini Dia akan Sangat terasa lapar Ketika bangun tidur Bangun tidur Itu ada rasa Sangat lapar Anak saya pun Macam tu Rasulullah Karena mereka Kurang makan Sehingga mereka Kalau bangun Maka mereka akan Memakan Apapun yang nampak Di mata mereka Sepulang dari masjid Ya Rasulullah Waktu itu Saya pulang dari masjid Saya jumpa Anak saya Dia ambil kurma Yang jatuh Dari pohon kurma Tetangga saya Yang kebetulan Rumah tu Kurma tu Ada di depan Rumahnya Abu Dujana Jadi pohon kurma tu Ada di tetangga ni Rumahnya dekat-dekat Jadi ada pohon kurma Milik tetangganya Orang Yahudi Yang buahnya itu Kalau pagi kan Buah selalu berjatuhan Pagi dari Keluar dari masjid Saya pulang ke rumah Saya lihat anak saya Memakan buah kurma Milik tetangga saya Ya Rasulullah Begitu saya melihat Anak saya makan Buah kurma tu Ya Rasulullah Saya datangi dia Saya ambil diri Saya buka mulutnya Saya keluarkan kurma tu Dari mulutnya Lalu saya katakan Kepada anak saya Wahai anakku Jangan kau permalukan Ayahmu Dengan memasukkan Sesuatu yang tak halal Dalam perutmu Jangan kau permalukan Ayahmu Dengan memasukkan Sesuatu yang tidak halal Kedalam perutmu Cintanya Abu Dujanah Kepada anak Jadi cinta tak menjadikan Orang tu menghalalkan Berbagai macam cara Tapi cinta menjadikan Orang tu takut Anaknya memakan Sesuatu yang haram Itu cinta Kita belajar dari Abu Dujanah Bagaimana cara Mencintai anak kita Dengan cinta yang sesungguhnya Cinta kepada anak Bukan dengan menurutkan Semua maunya anak Tapi cinta kepada anak Adalah bagaimana Kita bisa menghantarkan Anak kita Untuk menjadi orang mulia Dunia akhirat Abu Dujanah Macam tu Dia tak mau Anaknya memakan Sesuatu yang haram Sehingga dikeluarkan Dari mulutnya dekat denak Jangan kepermalukan Ayahmu di akhirat Dengan memakan Sesuatu yang tak halal Untukmu Karena itu Ya Rasulullah Karena itu Ya Rasulullah Karena aku tahu Anakku ini akan selalu Setiap pagi Dia akan ambil Buah-buah yang jatuh Untuk dimakan Maka aku pulang Selesai dari masjid Aku cepat-cepat pulang Selesai salat Aku cepat pulang Aku kumpulkan Buah-buah milik tetanggaku Sebelum anakku bangun Agar dia tak nampak Karena kalau tak nampak Dia tak mencari Kalau nampak Ini sedih lah Anak kecil lihat Ada makanan depan mata Tak boleh makan Susah untuk Untuk alihkan Sehingga Aku ambil buah itu Aku berikan kepada tetanggaku Supaya tidak dimakan Oleh anakku Subhanallah Nabi kita pun sering Kelaparan Tapi Nabi mendengar Kisahnya sahabat Bila Abu Dujanah Nangis Rasulullah Rasulullah menangis Rasulullah pun menangis Mendengar ada sahabatnya Kelaparan Padahal Nabi pun Sangat sering kelaparan Nabi sangat sering kelaparan Akan tapi Nabi tak pernah Merasakan itu Kalau untuk dirinya Beliau selalu sabar Tapi mendengar kisah Sahabatnya menangis Sehingga akhirnya Subhanallah Rasulullah pun mendengar Hal tersebut Rasulullah ada rasa Kasih yang teramah sangat Kepada Abu Dujanah Dan keluarganya Sehingga Rasulullah Datangi tetangga beliau Tetangga Abu Dujanah Yang Yahudi tadi Rasulullah kata Kepada orang Yahudi tadi Gimana Apakah mau Engkau aku tukar Satu pohon kurma Ini kau berikan Kepada Abu Dujanah Akan aku berikan Kepadamu Sepuluh pohon kurma Yang ada di surga Subhanallah Sepuluh satu pohon kurma Dengan sepuluh pohon kurma Di surga Kalau kita senang Tapi karena dia orang Yahudi Tak dapat hidayah Dia Waktu belum dapat hidayah Tinggal akhirnya kata Taklah Aku nak jual beli Macam ini Kalau nak jual beli Harus jelas lah Dunia dunia Mana bisa satu pohon kurma Dibalas dengan nanti Di surga Memang orang tak dapat Hidayah macam itu Subhanallah Akhirnya Sayyidina Bakar pun Mendengar kabar tersebut Mendengar kabar tersebut Dia kata Ya Rasulullah Aku akan membelinya Aku beli pohon kurma Kau ini Aku ganti dengan Sepuluh pohon kurma Paling bagus yang aku punya Satu pohon kurma Diganti dengan Sepuluh pohon kurma Paling bagus yang dimiliki Oleh Sayyidina Bakar Subhanallah Karena Sayyidina Bakar Subhanallah Dia pesan Satu kurma diganti dengan Sepuluh Kalau sepuluh kurma Berapa puluh Beliau punya pohon kurma Di surga Jadi beliau sudah tanam saham dulu Di akhirat Sebelum sampai Dia tanam taham di surga Beliau sudah punya Tabungan di surga Sebelum beliau sampai Ke surga Subhanallah Luar biasa Untuk Sayyidina Bakar Asyidina Ayyidina Rasulullah pun Tersenyum bangga Dengan sahabatnya Subhanallah Ini orang Yahudi Dikata kepada istrinya Aku setelah Buat jual beli Yang sangat mengondongkan Macam mana Ini kata kurma Nak dibeli oleh Orang-orang Apa Oleh si tetangga kita Tapi kan pohon kurma Ini ada depan rumah kita Kita ambil aja Buahnya tiap hari Sebab dia tak dapat apa-apa Dan aku sudah dapat Sepuluh pohon kurma Dari Abu Bakar Dan subhanallah Tiba-tiba dengan Mujizah dari Nabi Muhammad S.A.W Pohon kurma yang awalnya Ada di rumah Abu Dujana Ini tiba-tiba berpindah Ke rumah Yang ada di rumah Depan rumah Yahudi ini Tiba-tiba berpindah Kepada Di depan rumahnya Abu Dujana Jadi Niat buruk Orang Yahudi ini Yang tadi nak ambil untung Lebih banyak lagi Tak tersampaikan Cuma Apa pendidikan yang bisa Kita ambil dari kisah ini Yang pertama yang kita ambil ini Kasih sayang Abu Dujana Kepada anaknya tadi ya Dia ingin anaknya selamat Dicinta kepada anak Tapi tak akan memberikan Sesuatu yang haram kepada anaknya Itu pendidikan paling penting Setelah itu apa Nampak bagaimana Kisah kasihnya Rasulullah Kepada umat Nabi Muhammad S.A.W Nabi berapa Banyak kita dengar Kisah Nabi Kelaparan Nabi pernah 3 hari tak makan Bahkan pernah Kata Rasul Sayyidah Aisyah Satu bulan Dapurnya keluarga Nabi Muhammad Tak ada berasap Makna tak ada berasap apa Tak ada di masak Maka kata Sayyidah Aisyah Makanan favorit Makanan paling sering Dimakan oleh keluarga Rasulullah Ini adalah si hitam Dan si putih Iaitu kurma Dengan air putih saja Makanan Rasulullah Siapa beliau Bukan tak bisa Allah kirimkan makanan Untuk Nabi kita Nabi Muhammad S.A.W Tapi Nabi memang Memilih keadaan Yang paling sulit Dalam segala hal Dalam kehidupan Nabi memilih Menjadi orang fakir Padahal Nabi bisa saja Menjadi orang kaya Dan Nabi bisa untuk menjadi orang kaya Allah pernah tawarkan kepada Nabi Untuk agar hamparan itu Menjadi padang emas Menjadi padang itu Menjadi hamparan emas Tapi Nabi tak pilih Kenapa Nabi ambil Yang susah Kenapa Nabi ambil Untuk memilih hidup yang susah Sering kadang tak makan Baju Nabi pun tembel-tembel Kenapa Nabi ambil ini Karena Nabi ingin kuatkan Umat Nabi Muhammad S.A.W Karena umat kenapa Karena tadi kita kena Azizun Aleyhimah Anitum Nabi itu terasa berat Apa yang dirasa berat oleh umat Jadi Nabi itu ingin memberikan kekuatan Eh bagi siapapun Yang merasa dirinya yatim Ketarilah Allah takdirkan untuk Nabi kita Menjadi anak yatim Supaya yang merasa yatim Tak sedih Nabinya Nabi yatim Akan tapi ternyata yatim pun Tak menjadikan sebab kehinaan Tapi belum mulia Di hadapan Allah S.W Bagi siapapun yang fakir Kalau dalam keluarga kan begitu Yang tak enak menjadi anak yatim Dalam kehidupan pun begitu Kalau ada orang pilih Jadi orang kaya miskin Semua tentu pilih orang kaya Tapi ini ambil pilih miskin Kenapa? Karena ini tadi Umat Nabi akan banyak Ada banyak umat Nabi yang fakir Sehingga ini untuk kekuatan Bagi umat yang fakir Buat ternyata kefakiran Bukan suatu hal yang Sangat harus diberatkan Jangan sampai orang merasa malu Dengan fakir Nabi kita pun memiliki kehidupan macam itu Untuk memberikan kekuatan Sehingga siapapun yang merasa dirinya fakir Di saat dia merasa lemah hatinya Di saat dia merasa sedih Ingatlah Rasulullah S.A.W Jika kita mungkin ada orang fakir makan sehari cuma sekali Nabi kita pernah 3 hari tak makan Itu untuk kekuatan Kalau ada di antara kita punya rumah tak bagus Rumah kita kecil Rumah kita Mungkin tak bisa kita Untuk apa yang rumah kita sempit lah Ingatlah bagaimana rumahnya Rasulullah S.A.W Sina Hassan Al-Basri pernah menangis Ketika beliau melihat rumah Nabi Rumah Nabi itu dikata kecil sangat Kotak macam ni Dan kalau seandainya tangan kita naik ke atas ni Sampai kepada atapnya Kecil rumah Nabi itu Bukan macam rumah kita Makanya kita pernah baca kisah Bagaimana ketika Nabi solat Waktu itu Sayyidah Aisyah ada di depannya Sedang berbareng Jadi Nabi ketika nak sujud Nabi pinggirkan kaki Sayyidah Aisyah Menunjukkan memang rumah Nabi itu kecil Jangan kita gambarkan rumah Nabi macam ni Tak ada Rumah Nabi kecil sangat Sehingga siapapun yang merasa punya rumah kecil Banyak tetaplah selalu bersyukur Karena sekecil-kecilnya rumah kita saat ini pun Nabi rumahnya pun kecil Sehingga kalau orang mengerti Mengenal Rasulullah Tak akan dia merasa iri dengan tetangganya Yang punya rumah kaya Kenapa? Dia punya contoh Paling mulianya manusia Ternyata memilih hidup di rumah yang kecil Ini untuk memuatkan hati orang fakir Jadi Nabi mengambil bagian tersebut Dalam rumah tangga Coba Banyak orang kadang kalau sudah berkeluarga Punya istri Dia berharap punya anak keturunan Laki-laki Tapi Nabi kita Nabi kita tak ada keturunan Ada laki-laki tapi semua meninggal di masa kecil Sehingga meneruskan Sambung dengan Rasulullah Dari mana? Dari anak perempuan Nabi ingin memberikan kebanggaan Kepada semuanya Bahwa Memiliki anak perempuan bukan suatu kehinaan Ada orang kadang merasa malu punya anak perempuan Macam kalau tak ada anak laki-laki Macam ada yang kurang Tak ada yang kurang dengan Rasulullah Ternyata Rasulullah punya anak perempuan pun Ternyata menjadi wanita pemimpin ahli surga Nabi itu ingin selalu memberi contoh Bahkan dalam mendidik istri-istrinya beliau Kita dengar kisah bagaimana Nabi mendidik istrinya Ketika istrinya meminta duit belanja dengan Rasulullah Lihat Bagaimana kisah ini? Lalu apa? Apa Nabi kasih langsung? Tak Nabi tinggalkan istrinya selama satu bulan Sehingga sampai tersebar kabar di kalangan ahli Madinah Nabi menceraikan semua istrinya Semua istri Rasulullah menangis Tapi rupanya apa? Ini terbiah dari Rasulullah SAW Setelah satu bulan ditinggal Nabi datangi mereka semua Lalu Nabi berikan pilihan Apakah kau memilih dunia atau akhirat? Kalau memilih dunia Akan dilepas oleh Rasulullah Akan diberikan Akan diberikan dunia Sesuai dengan mau Tapi kalau memilih akhirat Memilih Allah dan Rasulnya Tentu itu adalah pilihan yang luar biasa Dan semua istri Rasulullah memilih Memilih untuk mengimilih Allah dan Rasulullah SAW Padahal Nabi Ketika ada seorang sahabat warita datang Ya Rasulullah Suamiku tak bisa memberikan nafakah Suamiku fakir tak bisa memberikan nafakah Apa jawaban Nabi? Kau punya dua pilihan Apa yang pertama Rasulullah? Kau boleh minta cerai Kau boleh minta cerai Karena masalah nafakah kewajiban Bagi seorang suami kepada isteri Kalau ada suami tak bisa berikan nafakah Maka boleh isteri minta cerai Pilihan yang kedua apa ya Rasulullah? Pilihan yang kedua Kau yang memberikan nafakah Maka bagimu tiga pahala Pahala apa ya Rasulullah? Pahala bakti kepada suami Pahala sodakoh Pahala sambung silat rahmi Hanya kata wanita Aku pilih yang kedua Rasulullah Dan seandainya para wanita tahu Tentang hadis ini Sungguh mereka akan berdoa Semoga suaminya fakir semuanya Tapi lihat Apa yang diberikan Jadi ketika ada wanita Datang kepada Rasulullah Mengadukan masalah suami Tak memberikan nafakah Berikan Nabi adil jawabannya Tapi ketika isteri Nabi Lihat Datang untuk menutup Diberikan nafakah Lihat Ditinggal oleh Rasulullah Kenapa? Ini untuk mendiri umat Supaya nih Kalau para isteri Coba Kalau sampai waktu itu Ketika isteri-isteri Rasulullah Meminta uang belanja Lalu Nabi kasih Apa dalil kita kepada suami? Tiap kita datang kepada suami Suami ini Uang belanja Nanti kalau suami kita kata Saya tak ada Nabi dulu kasih untuk istrinya Kita kan kata macam itu Tapi lihat Nabi mendidik kita Agar bagaimana Nabi mendidik Agar seorang isteri bersabar Tak boleh banyak menuntut Kepada suami Tak boleh banyak meminta Kepada suami Menjadi isteri yang menerima Apa adanya Yang bersabar Dalam keadaan susah Dan senang Itulah Nabi tak melarang Perhiasan untuk wanita Akan tapi Karena Pernah suatu hari Saidah Fatimah Gunakan kalung Beliau gunakan kalung Ya Lalu apa yang dilihat Nabi? Nabi melihat Saidah Fatimah pakai kalung Muka Nabi langsung berubah Padahal Nabi tak pernah Larang kalung untuk wanita Boleh wanita berhias Tak ada haram bagi wanita Takkan kalung-kalung normal Bukan rantai Kalau normal ya Kalau rantai kan berat Jadi boleh saja Perhiasan untuk wanita Tak ada masalah Tapi lihat Ketika Siti Aisyah Menggunakan perhiasan Apa yang nampak pada Rasulullah? Rasulullah wajahnya berubah Macam tak senang Sehingga akhirnya Saidah Fatimah Adalah putri Rasulullah Yang sangat kenal Dengan Nabi Melihat wajah Ayahnya macam ini Saidah Fatimah faham Ada sesuatu yang Tidak senangin oleh ayahnya Sehingga dilihat Rupanya dilihat Ada kalung ini Sehingga akhirnya Saidah Fatimah Amin lakukan Kalungnya dijual Oleh beliau Dibelikan seorang budak Budaknya diberdekakan Lalu beliau menghadap Kepada Rasulullah S.A.W Dan beliau bercerita Rasulullah senang macam ini Kenapa ini Rasulullah mengambil Yang tak senang-senang macam ini Untuk mendidik umat Jadi semua hal Yang dilakukan oleh Rasulullah S.A.W Lihat Ini adalah cara Nabi Untuk mendidik kita Agar kita bisa mengambil Usuah langsung Yang kaya Dididik oleh Rasulullah S.A.W Bagaimana Nabi pun bukan orang Fakir-fakir Nabi memang fakir Untuk dirinya Tapi bukan berarti Karena Nabi Tak pernah punya duit Nabi pernah punya duit banyak Tapi duitnya Ternyata tak pernah Menginap Daripada diri Rasulullah Pernah suatu hari Kata Rasulullah itu Selesai sholat Biasanya Nabi itu selalu Duduk berpikir Minta Rasulullah keluar Cepat-cepat Sehingga Sayyidah Fatimah terperanjak Sayyidah Aisyah terperanjak Yang Rasulullah Ada apa? Ada sesuatu yang belum selesai Atau apa? Tak Aku lupa Tadi Masih ada beberapa dinar Dua dinar atau berapa dinar Di kantong Nabi Nabi lupa Belum sodakohkan Nabi tak senang Jika membawa dunia Ketika beliau itu Beribadah kepada Allah Jadi ingin Selesaikan Jadi di saat beliau punya dunia Punya uang Seberapapun Nabi langsung sodakohkan Bicara Nabi Nabi punya duit banyak Tapi tak pernah dipakai Untuk kesenangannya sendiri Pernah suatu hari Nabi mendapatkan daging Dipagi-bagikan oleh Rasulullah Sampai akhirnya Ketika itu Sayyidah Fatimah Sayyidah Aisyah Rasulullah bertanya Ya Aisyah Ada makanan tak Ya Aisyah? Kata Siti Aisyah Ada Rasulullah Tadi yang daging yang itu Masih ada sisa Masih ada tersisa Untuk kita Ini adalah Apa? Yang tersisa untuk kita Hanya satu potong paha saja Kata Rasulullah Inilah Malah yang habis Aisyah Kata ilah Yang ini yang malah Tak ada sisanya Semua yang kita berikan Itu nanti akan bisa kita rasakan Nekmat jadi akhirat Kecuali paha ini Karena kita makan Untuk diri kita sendiri Lihat Nabi mendidik Sayyidah Aisyah Untuk menjadi orang Senang sodakoh Sehingga diceritakan Isteri Rasulullah Hasil didikan dari Nabi Muhammad Sallallahu Semuanya senang sodakoh Tak ada yang tak senang sodakoh Bahkan pernah Sayyidah Aisyah itu Dapatkan hadiah Uang Banyak Dari pemerintah Waktu itu Ada orang kirimkan Uang Banyak Saat itu oleh Sayyidah Aisyah Disuruhnya Budak perempuan beliau Untuk Setelah Nabi wafat Untuk membagikan Semua duit Yang ada pada diri beliau Ketika itu Akhirnya pembantunya Kata kepada Sayyidah Aisyah Ya Aisyah Ya Umar Kenapa tak kau sisakan sedikit Kita sedang puasa Kau kan sedang puasa Kita tak ada apa-apa Untuk dimakan Waktu berbuka Beliau bagikan Semua duit Yang ada pada diri beliau Padahal beliau puasa Dan tak ada makanan di rumahnya Apa kata Sayyidah Aisyah Kau tak cakap dari tadi Aku tak ingat Kau tak cakap dari tadi Aku tak ingat Kalau ternyata Di rumah tak ada apa-apa Jadi semua duit Yang waktu itu Sampai pada Sayyidah Aisyah Semuanya langsung Serta merta dibagikan Hasil lidikan siapa Hasil lidikannya Rasulullah SAW Kalau kita Kita baru sahur pun Kita dah fikirkan Buka apa kita hari ini Sahur Kita dengan sahur tu Sudah mulai memikirkan Apa menu-menu Buka kita hari ini Sehingga buka kita Masya Allah Banyak tahapannya Makan apa dulu Biasa kolak Kolak sama ke Apa kolak zi Kolak Ada pisang dimasak Dengan santan tu Dengan kuah Apa di sini kata Itulah dia Itu kan awal Biasanya awalnya itu Nanti ada kuih Nanti ada nasi Nanti ada ais Nanti macam-macam Tak selesai-selesai Kita buka Serta Aisyah tak Dilupa Kalau puasa Sehingga tak menyesatkan Sedikit pun duit Untuk beli membeli Apapun untuk buka puasa Hasil lidikan siapa Rasulullah SAW Jadi memang pada diri Nabi ada Uswatun Hasanah Limangkan Ayah Rujullah Bagi siapa pun yang Harapkan Rujullah SAW Maka kita Kita mengharapkan Yang bagi siapa pun Yang mengharapkan rita Allah Bagi siapa pun Yang ingin mencari Surganya Allah Bagi siapa pun Yang ingin mendapat syafat Nabi Muhammad SAW Maka ikuti Nabi kita Nabi Muhammad SAW Tapi bagaimana Cara kita sekarang Sekarang kita ini Bagaimana kita Sekarang apa posisi kita Kita seorang isteri Bagaimana pesan Rasulullah Tentang seorang isteri Rasulullah Perintahkan kita Untuk mematuhi Suami kita Rasulullah Perintahkan kita Untuk menyenangkan Suami kita Rasulullah Perintahkan kita Bahawa surga kita Ada pada suami kita Maka mengabdi Kepada suami kita Berkata lembut Dengan suami Senyum kepada suami Itu adalah suatu Ibadah Ada orang kadang senang Senyum dengan orang Dengan suami Tak pernah senyum Ada orang nak ribut Saja dengan suami Masya Allah Karena suami adalah Surganya Isteri tak payah sebenarnya Ibadah Isteri itu paling banyak Paling gampang Itu adalah dengan suami Selalu buat suami bahagia Selalu buat suami senang Selalu buat suami tersenyum Itu adalah ibadah Yang luar biasa Tak payah kita Perbanyak sujud Sujud puasa Tapi kalau selalu berlaku Kita dengan suami Macam-macam Tingkah kita macam Apa Macam kan Macam singa Macam tulang Ganas Ada kan isteri Nak marah Dengan suami Suami selalu salah Di mata dia Suami macam ini Dia marah Di mana Apalagi kadang Suami isteri itu Perwanita Kadang semakin gampang marah Ini biasa Dia punya rasa Punya lebih dari suami Lebih kaya Lebih punya ilmu Ini dengan suami Macam merendahkan Hati-hati para wanita Surga kita Bukan macam itu Tak jaminan Nabi pernah kata Ada sahabat bertanya Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Ada wanita Soam-koam Mana soam-koam apa Selalu puasa Selalu bangun malam Tapi dia selalu Menyakiti hati tetangganya Tak pernah keluar Kecuali dia selalu Bahasa dia Apa kalau kata orang itu Menyelekit Apa nyelekit itu Bahasa itu Selalu Pedas lah Kasar Dia kalau ngomong Bikin orang sakit hati Ada orang itu Punya lidah macam itu Kalau jumpa itu Tak pernah senang Dia cakap Dia kalau jumpa kita itu Bukan bahas yang Bagus-bagus Dia selalu ada Lihat Kenapa muka kau Sekarang kulitnya Jadi lebih gelap Kenapa kudung kau macam ini Kenapa kau badan kau Tambah besar Kenapa kau kuras macam Kurang gizi Selalu dia ada orang Cakap itu macam Selalu nyakitkan hati Tak pernah merucat Kecuali nyakitkan hati Hati-hati ini orang ini Jadi ada orang Semoga Allah Jaga lisan kita Sehingga waktu itu Sahabat Nabi Ngadu Rasulah ada ahli ibadah Selalu puasa Selalu sholat malam Tapi setiap dia berbicara Dia selalu menyakiti Hati tetangganya Hati tetangga Apa kata Nabi Tak ada baiknya Tak ada bagusnya Orang macam itu Kata Nabi Dia ahli neraka Nabi tak lihat sholatnya Nabi tak lihat puasanya Nabi lihat lidah Dia ini yang selalu Nyakitkan orang Dengan tetangga macam itu Macam mana dengan suami Macam mana dengan suami Lebih besar lagi Lebih besar lagi Makanya selalu Urusan dengan suami itu berat Urusan dengan suami ini Luar biasa Makanya seorang istri Kenapa Kalau ada seorang Mohon maaf ya Urusan Seorang suami Membutuhkan istri Misalkan Seorang suami punya Hajat kepada istri Untuk hubungan khusus Lihat Lalu istri menolak Apa kata Allah Malaikat melaknatnya Kenapa Kenapa urusan istri Menolak suami Malaikat melaknat Karena subhanallah Kalau sampai seorang istri Senang menolak Suaminya Untuk urusan khusus Ini akan banyak Membuka pintu Pintu haram Pintu haram Akan dibuka Karena mohon maaf Seorang laki-laki Jika sudah punya shahwat Mohon maaf Beda dengan seorang Perempuan dengan shahwat Kalau shahwat Kalau kita ahli iman InsyaAllah kita semoga Tak terkelasir kepada zinan Macam-macam itu ya Cuma kalau kita ibarat Kalau ada shahwat Seorang laki-laki Dia kalau sudah ada shahwat Maka kalau tidak dilampiaskan Apa kalau dia lagi pusing ya Kadang orang laki-laki Lagi penat Payah Banyak pikiran Mohon maaf Terkadang cara mereka Untuk meringankan itu Semua adalah Dengan cara melampiaskan Shahwatnya Beda dengan wanita Kita ni anak sakit Hilang shahwat Payah sikit Hilang shahwat Banyak busy sikit ya Banyak tugas Sibuk Majlis sana sini Hilang shahwat Beda dengan laki-laki Laki-laki kadang Subhanallah Bisa Makanya banyak kadang Dilihat oleh laki-laki Dan apalagi laki-laki pun Ada perkenan untuk menikah Satu, dua, tiga, empat Sehingga kadang shahwat itu Lebih berat Untuk ditahan Sehingga makanya Kalau ada seorang suami Ada seorang suami Punya shahwat Lalu isteri menolak Apa kata-kata Nabi Malaikat akan melaknatnya Sampai Dia bertawabat Kerana dosanya besar Kerana ini membuka Pintu-pintu haram Banyak Kenapa waktu kami Sampaikan Ada subhanallah Ada seorang laki-laki Datang kepada buya Dia kata Buya saya tak ada shahwat Dengan istri saya Tak ada shahwat Dengan istri saya Lalu bagaimana Kalau sekarang Tak ada shahwat Sehingga saya ini Karena sudah tak ada shahwat Dengan istri saya Saya pun akhirnya Membeli wanita-wanita Di luar Dia berzina Dengan wanita di luar Astagfirullah Kenapa ini semacam itu Kerana istri saya Tak pernah senangkan saya Dalam melayani Jika saya punya hajat Dia layankan saya Macam mayat saja Dia macam nak tidur Dia tak ada Tak ada Tak ada Tak ada Reaksi lah Mohon maaf Kami bahas Kerana ada banyak Wanita macam ni Padahal buya Kata dia Ketika saya membeli wanita Mereka melayani saya Dengan luar biasa Sampai untuk Buka kasut kaki saya Mereka yang bukakan Wanita yang menjual dirinya Padahal siapa Apa yang dicari oleh wanita Wanita yang menjual diri Uang Tapi pun mereka berusaha Maksimal Untuk melayani Laki-laki Yang bukan suaminya Dan mereka pun tak cinta Dengan laki-laki tersebut Dia hanya berharap Uang saja Tak ada cinta Bahkan mungkin laki-laki Bagi wanita Dia adalah Bau Jelek Macam mana pun Dia layani semua Kenapa? Karena yang diharap Adalah duit Tapi kenapa Ada wanita yang katanya Berharap syurga Untuk senangkan suaminya Pun tak bisa Berapa banyak Kadang wanita macam ni Diremehkan Kebutuhan suami Dia rasa Udahlah Macam suami dah tua Dah tua pun Masih mikir macam tu Eh tak bisa Urusan syahwat Syahwat Mohon maaf Kerana ini banyak Kami punya kasus Di Indonesia Saya tak tahu di Malaysia Mungkin beda Atau wala'alam Sama kita pun tak faham Cuma banyak kasus Kenapa para suami Banyak kadang terpleset Sampai dia melakukan Suatu keharaman Terpleset atau terpleset Dia macam Dia akhirnya melasuk Kepada haram Rupanya gara-gara Istri tak pernah Bisa senangkan di rumah Kadang orang untuk Menikah lagi takut Karena biaya hidup Dan sebagainya Apalagi kalau Untuk hasyawat sesaat Sehingga dia lebih memilih Untuk membeli wanita Dengan cara yang haram Na'udhu bilang Lalu kepada siapa ni Dosa yang akan ditompangkan Kepada si istri Yang durhaka Na'udhu bilang Sehingga kalau kita Mengaku cinta Nabi Muhammad Kalau kita mengaku Umat Nabi Muhammad Maka ayo Menjadilah istri yang soleh Yang bisa menjadi Penyejuk mata Bagi suami kita Menyenangkan suami kita Sebagaimana perintah Nabi Muhammad S.A.W Nabi sangat Sampai dikatakan oleh Rasulullah Ada seorang wanita Tanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Bagaimana gambaran Macam baktinya Seorang wanita Kepada suami Apa kata Nabi Seandainya kau Sedang ada di atas Kendaraan Lalu suami Memanggil Maka kau harus Turun saat itu juga Maksudnya kita lagi Kalau dulu gambarannya Kendaraan dulu apa Kontak Kuda Jadi kalau sudah ada Di atas kendaraan pun Tiba-tiba suaminya Panggil Maka si istri harus Turun Artinya sesibuk Apapun seorang wanita Jika suami memanggil Dia suruh datang Kita banyak Melanggar nih Kadang mohon maaf Suami sudah Kasih isyarat Mohon maaf Dia ada hajat Bentar bang ya Lagi nak manaskan Nasi dulu Bentar bang ya Saya nak masakkan Sayut dulu Saya masukkan sayut dulu Ke kulkas Nah apa Semuanya ada Saja alasan kita Pada nabi Dari kereta Bersuruh turun Macam mana Kita masih beralasan Berhojah Adai katakan Saya lagi pusing Saya lagi penat Saya macam ni Hanya suami Mohon maaf Pikiran dia pun Nanti bisa Searah yang macam-macam Bahkan subhanallah Pernah ada seorang sahabat Bersujud kepada Rasulullah Rasulullah tanya Kenapa aku bersujud Macam ni Ya Rasulullah Waktu aku pergi ke Roma Dia bilang Aku melihat Banyak Para uskub Uskub tu disembah Disembah oleh Apa Rakyat tu Sujud kepada mereka Dan aku rasa Engkau adalah orang yang Paling pantas Aku untuk Aku sujud Jadi aku rasa Kau niya Rasulullah Sangat pantas Jika aku sujud Kepadamu Karena kau lebih mulia Daripada uskub itu Apa kata nabi Jangan Jangan kau lakukan Jangan kau lakukan Macam tu Aku tak senang kau sujud Macam ni Makan kata nabi Seandainya Ada sujud Yang diperbolehkan Bagi manusia Kepada manusia Maka akan aku perintahkan Seorang istri Untuk sujud kepada suaminya Menunjukkan apa Besarnya Surganya Pahalanya Seorang istri Pada diri suami Mencari rida suami Ini adalah surga Bagi istri Maka kalau kita ingin Mendapatkan syafaat nabi Jadilah istri yang Selehah Jadilah istri yang Membanggakan Rasulullah Jadilah istri yang Bisa menyenangkan Rasulullah Karena di setiap Bakti kita kepada Suami ada rida Allah Dan rida Rasulullah Disitu Itu kunci untuk Mendapatkan syafaat Nabi Daripada istri Jangan hanya Nak sibuk Baca solawat Tapi dengan suami Tak pernah tenangkan Suami Percuma Bukan saya rendahkan Ibadah solawat Solawat bagus Tapi harus diimbangi Dengan tugas kita Sebagai seorang istri Itu menjadi istri yang soleha Jadi kalau solawati Adalah untuk penyempurna Ibadah kita ini Adalah untuk Ibadah wajib Harus Akan Tapi termasuk Bakti ini adalah wajib Bahkan perlu Bahkan kalau seandainya mohon maaf Kita punya terbiasa Misalnya Solat berapa rokaat Mungkin para ibunda Punya Punya Kebiasaan Punya Kebiasaan Baina Isya'en Antara maghrib Dengan Isya'en Selalu melaksanakan Solat berrokaat Rokaat misalnya Biasa suami tak ada Tapi tiba-tiba Suami waktu itu hari itu Balik Sedangkan ibunda ini Biasa solat sampai Sepuluh rokaat Cuma ini baru dua rokaat Baru empat rokaat Suami datang Dan ternyata Biasa suami kan manja Suami itu kadang senang Kalau lagi datang Disambut istri Ada diajak cakap Dan sebagainya Maka para ibunda Daripada ibunda lanjutkan Solat sampai Misal sepuluh rokaat Atau dua puluh rokaat Maka ibunda senangkan Suami dengan senyum Melayani dia Itu pahalanya lebih besar Dari rokaat Rokaat yang bunda lakukan Jadi jangan sampai Suami datang Sebentar ya Aku nak solat Dua puluh rokaat dulu Mabuk suami Sebentar ya Aku nak baca Tiga jus dulu Pusing suami kita Tinggalkan sudah Kalau untuk amalan sunnah Tinggalkan Kecuali wajib Tak boleh Kalau untuk sunnah Tinggalkan dulu Prioritakan Tapi kalau kata suami Dah aku tak butuh kau Nah solat lah Kalau kata suami kita Dia tak butuh kita lagi Dia ada puas dengan kita Wajib solat Tak puas Nah itu macam itulah Nah itu cara Untuk mendapatkan syafaat Nabi dengan cara itu Senangkan Rasulullah Artinya kita sekarang Fahami Apa tugas kita Apa kewajibat kita Jadi kenali dulu Siapa kita Tadi kalau kita terbaki Istri gitu Tadi cara mencari surga kita Dengan cara mengabdi Kepada suami kita Kalau kita adalah Sebagai seorang ibu Ya Artinya kita punya tugas Sebagai isteri Dan punya petugas Untuk mendidik anak-anak kita Maka didik anak kita Agar menjadi orang Yang kenal dengan Allah Kenal dengan Rasulullah S.A.W Itu kewajiban kita Itu kewajiban kita Sebagai seorang ibu Jadi anak kita Sebagaimana tadi Abu Dujanah Mendidik puteranya Menjaga anaknya Dari yang haram Jadi anaknya itu Bagaimana Sayyidah Nusaibah Kemarin Sebagaimana saya ceritakan Di masjid putih Yaitu mendidik putera-puteranya Agar menjadi orang Yang terlalu sambung Dengan perjuangannya Nabi Muhammad S.A.W Artinya kan Kalau macam kemarin Sayyidah Nusaibah Menyuruh anaknya Untuk jihad Kisabilillah Maka para ibu Yang dimuliakan Allah Kita pun saat ini pun Di saat mendidik anak kita Untuk menjadi orang besar Di dunia Jika ibu Sudah punya anak-anak Yang masuk ke dokteran Masuk dokter Ingin menjadi dokter Ingin menjadi injil Apapun Maka sambungkan Supaya mereka nanti Dengan ilmunya mereka Mereka akan berjuang Untuk membela agama Rasulullah Rasa sangat senang Jika kita dengar Ada seorang dokter Misalnya seorang dokter muslim Ternyata Subhanallah Dia bisa menyisihkan Dari waktunya Untuk memberikan Pengobatan gratis Bagi umat Nabi Muhammad Biar biasa Sangat senang Jika ada injil Ternyata dia memang Membuat bangunan-bangunan Tapi mungkin dia memberikan Gratis Untuk menjadi Jika saat dia ingin Ada orang membangun Masjid dan sebagainya Macam itu kan Termasuk dakwah Artinya kita ingin Anak-anak kita pun Sambung dengan Rasulullah Seperti apa Menjadi apapun mereka Artinya mungkin dia bukan Menjadi ustaz Ustazah Tapi lihat Jika hati mereka Selalu sambung Dengan Nabi Muhammad Maka subhanallah Dia akan Dibukakan pintu Kebaikan di dunia Dan di akhirat Saya selalu Saya sangat senang Satu kisah Yang pernah saya dengar Dari Al-Habib Ali bin Al-Jufri Suatu kisah Tentang seorang ibunda Ada seorang ibunda Yang subhanallah Dia punya anak Dia punya anak kecil Anak masih bayi Dia punya suami Ternyata dia masih Di awal menikah Dia masih punya anak kecil Anak pertama Ternyata suami dia Harus kerja Ke negeri kafir Suami dia harus Bekerja di negeri kafir Dia macam Macam apa Kalau kata Indonesia itu Ada pepatah Macam makan Buah simala kamar Dia macam ikut suami Dia susah Tinggalkan Ikut Tingjauh dengan suami pun Susah Karena dia kalau ikut Dengan suami Apa Risiko dia Lingkungan tak sehat Lingkungan tak bagus Lingkungan negeri kafir Akan ada banyak hal-hal tak bagus Di depan mata Dan macam tu Tapi kalau dia Pisah dengan suami Lebih berat lagi Ujian suami Tentu berat Karena suami Bukan hanya sekedar Butuh makan Dia mungkin butuh Untuk melambiaskan syahwat Dan sebagainya Jadi akhirnya Dia meminta Suatu Solusi Jalan-jalan Jalan keluar Sepada seorang Ulama Ke orang syek Ya saya bagaimana Apa yang harus saya lakukan Apa saya ikut dengan suami Itu saya pisah Tapi kalau saya ikut Saya takut Dengan bagaimana Saya mendidik anak-anak saya Di negeri kafir Sedangkan di negeri Islam pun Mendidik anak pun Tak gampang Akhirnya apa kata syek tadi Ikut suamimu Ikut suamimu Lalu bagaimana Dengan anakku syek Bagaimana aku mendidik anakku Sedangkan di sana Baling Tak ada Orang muslim Sedikit Sekolah pun Tak ada sekolah muslim Apa kata syek tadi Untuk anakmu Didik anakmu Untuk kenal dengan Nabi Muhammad S.A.W Suruh ajarkan Anaknya Untuk kenal dengan Nabi Sehingga akhirnya Ibu ini berfikir Dia tak akan bisa Kenalkan anaknya Kepada Nabi Sebelum dia pun Kenal kepada Nabi Sehingga akhirnya Dia mulai membaca Sejarah-sejarah Rasulullah Dikenali Rasulullah Sunnah-sunnah Nabi Syama'il Nabi Muhammad S.A.W Segala berkaitan Dengan Rasulullah Dibaca Sehingga apa Ketika dia akhirnya Ikut suaminya Untuk pergi ke negeri kafir Anaknya Ada di bawah Jidikan dia Dan dia pun Mulai mengambil Sunnah-sunnah Nabi Dari urusan makan Dengan tangan kanan Apa dikata nak Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad S.A.W Ketika dia ucapkan Nak baca Bismillah Sebelum makan Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad S.A.W Ketika diajarkan Anaknya untuk hormat Kepada orang tua Guru kawan Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad S.A.W Kalau sudah disebut Nama orang soleh Rahmat itu akan Solehnya manusia Iaitu Nabi Muhammad S.A.W Dia sudah macam Ruhnya dia sudah dapat Karena selalunya Disebutkan Dikisahkan tentang Rasulullah Sedikit-sedikit Mak dia selalu cakap Rasulullah 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 Cara berjalan Nabi Cara ini Nabi Cara ini Semuanya adalah Rasulullah Sehingga akhirnya Ketika anak ini Mulai masuk Sekol Masuk sekolah Dia orang tuanya pun Antarkan dia ke sekolah Ini anak Beda Daripada yang lain Anak ini beda Karena memang sudah dididik Dengan pendidikan yang luar Biasa Ada satu orang guru Dia selalu Perhatikan Ini anak Karena memang Nampak Karena kita macam Kalau macam Orang anak kecil Lama yang lari sana Tentu kita akan melihat Anak yang lari Pendiam Atau kan selalu itu Nampak beda Ada satu guru pun macam itu Dia perhatikan Ini anak ini beda Ini anak beda Dia belum tahu ini siapa Dia belum tahu Kalau seorang muslim Hanya beda Dan ibu guru dia selalu Memperhatikan Anak ini Anak kecil ini Anak kecil Dia masuk Macam tadika Macam sekolah tadika Dia melihat Anak kecil ini Dua bekal makanan Dua kotak makanan Tapi dia selalu makan Satu saja Pertama dikata Dua itu Karena dia suka makan Ternyata tak Dia makan satu saja Besok lagi dia bawa dua Lagi dia makan satu saja Lama-lama guru pun bertanya Nak Kenapa kau buka Kanan dua kotak Dua bekal ini Tapi kau selalu makan satu Jika kau makan satu Bawa satu Biar tak berat Apa kata anak kecil tadi Berbagi Jadi satu bekal untuk saya Satu bekal untuk kawan Mak dia ajarkan Untuk berbagi Dari kecil Kerana Rasulullah Senang sodakah Jadi ni anak Walaupun di lingkungan kaya pun Sudah siap sedia Untuk sodakah Mungkin ada kawan dia Satu saat Nanti ada lupa bawa bekal Maka dia akan berikan bekalnya Maknya ni luar biasa Kita kadang anak kita Kita ajarkan Untuk agak pelit sedikit Mak ingat Ini makanan ni Dari luar Macam ni dari luar negeri Makan sorang je Jangan bagi-bagi kawan Macam tu Ada mak ajarkan Anaknya jadi bakhil Makan apel ni Enak rasanya Makan sorang Nanti kurang gizi Kau bagi-bagi Ini maknya tak Masya Allah Sehingga subhanallah Guru ni Dia merasa Macam luar biasa Anak ni Masih kecil Dia senang berbagi Apalagi di kelas pun Tingkah ni Anak bagus sangat Akhlaknya bagus Karena akhlak ni Diakui oleh semua orang Sehingga suatu hari Ada kawan dia ni Nakal Kacau kat Buda gurunya Dia ajak gurunya Sampai gurunya ni marah Tiba-tiba ni Anak yang baik Dia panggil kawannya Tadi dia bisik-bisik Kepada kawannya Dia bisik kepada kawannya Tiba-tiba kawannya tu Malu terus dia diam Tak banyak tinggal Guru tu pun merasa Ada apa anak-anak Panggil ni anak Kenapa Kau ajarkan aku Kau ajarkan aku ke kawan kau Kenapa dia sekarang diam Tak kami Saya cuma kata Nabi kami Ajarkan kami Untuk Untuk baik Dengan guru Karena guru punya Banyak jasa Lama-lama Dia selalu kata Nabi kami Nabi kami Nabi kami Dia tanya Siapa Nabi kamu Nabi ku Nabi Muhammad S.A.W Siapa yang ajarkan kau ni Yang ajarkan saya Ibu saya Subhanallah Ini guru Dia rasa macam Ada tersentuh Di hatinya Akhirnya dia pun ingin Jumpa dengan ibu Dari si anak soleh tadi Jumpa dengan ibunya Dia bercakap-cakap Dengan ibunya Subhanallah Akhirnya ni orang ni Guru yang kafir tadi Berasyadu Allah ilaha illallah Waasyadu Allah Muhammad Rasulullah Berkah dari anak kecil Yang soleh tadi Sehingga dia sambung Dengan ibunya Dan menjadi umat Nabi Muhammad S.A.W Jadi menyambungkan Hati anak kita Dengan Nabi Dia tugas kita Kita boleh ajarkan Semua kebaikan Tapi jangan pernah Lepas dari Nabi Muhammad S.A.W Karena kadang kita ni Macam makan Ambil dengan tangan kanan Minum dengan tangan kanan Makan dengan tangan kanan Ini macam Sudah macam Menjadi suatu hal Yang tradisi kita lakukan Sudah biasa Sehingga kadang Kita pun tak pernah Sambungkan dia dengan Nabi Tak pernah kita sebut Nabi kita Nak Tangan bagus Tangan kanan Tak boleh tangan kiri Nak Makannya Jangan berdiri Duduk Itu saja Tak ada Nabi di situ Kenapa kita tak Sambungkan lagi Tampakkan lagi Kenal Nabi Bahkan kadang Kalau kita senang Baca Bismillah Kalau tak nanti Makan setan Itu saja kan Kita tak sebutkan Nabi ajarkan kita Untuk baca Bismillah Kalau kita cuma Sekedar ajarkan dia Makan tangan kanan Saya nak tanya Kepada para ibunda Para ibunda Pernah lihat monyet 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 samakah Sebutnya di sini Kera Kera monyet Monyet Sama Monyet Pernah lihat tak Monyet makan Pernah ada lihat Monyet makan Monyet punya tangan kan Pernah mungkin ada Monyet makan tangan kan Pernah kan Kalau kita Monyet bisa makan Tangan kanan Anak kita bisa Makan tangan kanan Apa beda kita Dengan monyet Yang membedakan adalah Kalau kita makan Tangan kanan Tapi kita ingat Nabi Muhammad S.A.W Maka itu harus spesial Tak cukup dengan Tangan kanan Monyet pun bisa tiru Monyet pun ada Makan dengan tangan kanan Monyet pun ada Makan dengan duduk Tapi menjadikan spesial Itu bukan karena Tangan kanannya Bukan karena duduknya Bukan karena Intinya bukan karena itu Semua perilaku itu adalah Perilaku Jadi akan menjadi istimewa Jika dibalik perilaku itu Kita sambungkan Anak kita dengan Rasulullah S.A.W Pakai tudung pun Lihat Pakai tudung ni Orang kadang Niat macam-macam Ada orang pakai tudung Karena saya Kalau pakai tudung Macam lebih imut lah Macam pipi saya Tak perlu nampak Bengkak-bengkak sikit Ada orang pakai tudung Maka kalau kita Sampaikan Cuma kita suruh Nak pakai tudung Tutup aurat Tapi tak pernah kita Sambungkan anak kita Dengan Nabi Bisa saja Dia pakai tudung Tapi hati dia Tak ada ingat dengan Rasulullah Bisa saja Dia tak sadar Dia menjalankan sunnah Nabi Sehingga tudung pun Bukan menjadi Suatu kebanggaan Hanya Sebagai suatu Apa? Mode Apa kata? Fashion Fashion saja Karena sekarang Lagi banyak orang Pakai tudung Maka dia pun pakai Tapi hatinya Tak sambung dengan Nabi Sehingga kalau Sudah hatinya Tak sambung dengan Nabi Tudung itu Akan mudah Lepas Ibu dia mungkin pernah melihat Mohon maaf Ibu dia tak katakan Semua orang Barat Semua orang Arab Tak baik ya Yang baik Masya Allah Banyak Tapi ada kadang Orang Arab Yang memang tradisi mereka Menggunakan hijab Tapi tak semua dari mereka Menggunakan hijab Karena Dengan keimanan Ada memang Karena hijab ini Menjadi suatu Kewajiban di tempat tersebut Pernah tak Ibu dia lihat Ada orang Arab Begitu dia masuk pesawat Dilepas tudung dia Sampai di Indonesia Atau sampai di Malaysia Dia tak pakai Kenapa? Karena itu tadi Dia tak ada sambung Dengan Nabi Muhammad Begitu pun Banyak juga Jangan jauh-jauh Orang Arab lah Orang kita Orang Indonesia Orang Malaysia pun Banyak bah Pakai tudung pun Hanya kalau ke majlis Kadang dibelanja Di depan rumah Dia lupa tudungnya Dia sambung halaman rumah Ketinggalan di tudungnya Dan ada macam itu Kenapa? Karena tak ada sadar Bahawa ni tudungnya adalah Pesan dari Rasulullah S.A.W Maka semua kebaikan kita Jika kita tak sambungkan Dengan Nabi Tak ada nilainya Di hadapan Allah S.W Maka sambungkan Sekecil apapun Kita senyum pun Lihat Senyum ni ibadah Tapi kalau hanya Senyum-senyum saja Tak ingat Nabi Tak ada ni ibadah Tapi saat kita senyum Kita sambungkan ini Sunnah Nabi Muhammad S.A.W Saya senyum Kerana Nabi tak basam Ciri khas Rasulullah tu basam Suka senyum Maka saya pun ikut senyum Tapi senyum dengan Sesama wanita Bukan dengan laki-laki Yang bukan mahram Kalau dengan laki-laki Bukan mahram Jangan nak senyum-senyum Jadi fitnah nanti Lihat Senyum Ciri khasnya Rasulullah S.A.W Kita ikuti ni Ibadah Ibadah paling ringan Paling gampang Subhanallah Mengucapkan salam Seperti salam Jumpa Assalamualaikum Jumpa lagi nanti Lewati jalan Assalamualaikum Kita naik kereta Assalamualaikum Sunnah Nabi Sambungkan dengan Nabi Agar semua sambung Pahala Nah kalau kita sudah Menjalankan semua Sunnah Nabi Muhammad S.A.W Atau jangan sedikit saja Sunnah Nabi Maka terlalu menjadi Sebab kemuliaan dunia akhirat Kadang tak bisa kita sadar Satu Sunnah Nabi Bisa menjadi orang Sebab mendapatkan Hidayah dari Allah Terima kasih Kisah Fudail bin Iyad Fudail bin Iyad Kenapa dia Beliau adalah seorang Perampok Dia perampok Dia mengambil harta orang Tapi subhanallah Satu hari ketika Merampok orang Ada satu Apa Satu kereta Dia rampok terus Dia ambil hartanya Tiba-tiba Yang punya kereta tu bilang Fudail kata Dia tahu dah Kalau dia ambil semua Sama Fudail Sudahlah Tak ada harapan nak balik Dia kata Fudail Ambil semuanya Kecuali sisakan satu boneka tu Kenapa Apa istimewanya boneka Kerana saya nak beri hadiah Untuk anak saya Kenapa kau nak beri hadiah Anak saya Kerana Nabi kereta Ajarkan untuk berikan hadiah Untuk anak Untuk anak perempuan Berikan hadiah Untuk anak perempuan Termasuk sunnah Nabi kan Sunnah Nabi yang sederhana Merupakan hadiah Akhirnya subhanallah Fudail bin Iyad ni Dia perampok Tapi dia dengar Ada seorang Bapak selalu Berikan hadiah kepada anaknya Setiap melakukan perjalanan Dia ambil satu sunnah Nabi tu saja Padahal dia tak solat Dia tak lakukan apa-apa Dia sunnah Nabi tu saja Berikan hadiah Untuk anak perempuannya Kerana Fudail bin Iyad punya Anak perempuan Sehingga akhirnya Dia pulang balik rampok Ambil hadiah Untuk anak perempuannya Dia ambil harga orang Untuk hadiah Anak perempuannya Tapi dia memberikan Hadiah anak perempuan ni Dihadikan Ini sunnah Nabi Walaupun dia merampok Dia ambil harga orang Tapi dia jalankan Sunnah Nabi Satu saja Tapi ternyata Subhanallah Kalau ibu baca kisahnya Ibu akan mendengar kisah Bagaimana Fudail bin Iyad ternyata Berkah dengan menjalankan Satu sunnah Nabi Beliau dapat hidayah Dari Allah SWT Sehingga akhirnya Bukan hanya menjadi Orang bertobat Bahkan menjadi orang alim Ulama' Ulama' besar Kudulir bin Iyad Mantan berapuk Cuma dia jalankan Sunnah Nabi saja Kita tak pernah merampok Alhamdulillah Tak ada kita mengambil Harta orang InsyaAllah Dan sunnah Nabi pun Tak cuma satu Kita laksanakan Semoga yang sudah Kita laksanakan Sunnah-sunnah Nabi ni Akan menghantarkan kita Kepada riba Allah Menjadikan kita mendapatkan Hidayah dari Allah SWT Menjadikan kita sambung Dengan Nabi Muhammad Dan semoga menjadi Sebab kita semua mendapatkan Syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu'alaikum Wa'alaikum Wa'alaikum Sawa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton